Hai semuanya, nama aku Clarissa Laura, biasanya dipanggil Sasa. Hari ini aku akan tunjukin ke kalian tutorial untuk eye glam makeup look spesial untuk kalian yang punya mata monolid. Untuk kalian yang mungkin masih bertanya-tanya, mata monolid tuh seperti apa sih? Jadi mata monolid itu mata yang tidak punya lipatan mata atau hanya di bagian ujung mata saja lipatan matanya. Untuk mendapatkan look seperti ini, aku pakai dua squat yang berbeda loh. Penasaran kan apa aja tuh squatnya? Tonton terus ya videonya. Biasanya aku selalu tepuk-tepuk supaya primernya itu menyerap ke kulit kita. Jadi di tutorial kali ini aku bakalan pakai dua jenis squat yang berbeda nih. Sama-sama dari Jekyll, tapi yang kanan aku mau pakai yang Scott Invisible Eyelid Tape Basic Flow. Kayak gini bentuknya. Nanti untuk sebelah kanan. Untuk yang sebelah kiri, aku mau pakai yang Invisible Eyelid Pink Floral Lace. Ini kalau yang kiri ini aku nanti pakai setelah aku pakai eyeshadow. Kalau yang kanan aku pakai sekarang karena sifatnya Scott biasa ini nggak akan nempel kalau kalian udah taruh sesuatu di eyelid kalian. Mau itu eyeshadow atau foundation. Jadi yang kanan ini aku udah pakein tadi Scott dari Jekyll-nya. Kalian bisa lihat bedanya. Mataku yang sebelah kanan lebih ada lipatannya daripada yang kiri kan. Sekarang aku mau aplikasiinnya pakai beauty sponge. Ditotol-totol dulu ke wajah. Karena biasanya kalau kita aplikasiinnya dicolek pakai beauty blender tuh takutnya produknya kemakan di sini. Kalau pakai foundation lebih baik ditap-tap gini aja. Jangan digeser. Emang sih kalau digeser lebih cepat selesai tapi itu mengurangi daya covernya dia. Next aku mau pakai concealer. Ini kayaknya concealer kesayangan sejuta umat juga. Maybelline Age Rewind. Aku yang shade-nya light. Biasanya aku cuma pakai di tempat-tempat ya emang dibutuhin aja. Kayak di bawah mata, di kumis aku. Aku pakein concealer di sini karena aku nggak ngerti kenapa kumis-kumis aku ini tumbuh lebat. Jadi aku butuh sesuatu untuk menghalangi penampakannya dia. Terus aku juga mau taruh nih di ada bekas jerawat. Satu di dahi aku. Abis itu kita langsung blend ya pakai ini. Pakai beauty sponge yang sama. Caranya sama. Ditepuk-tepuk aja. Aku pribadi lebih suka aplikasi inlose powder itu pakai beauty sponge yang masih basah. Karena lebih apa ya? Lebih lembab aja rasanya berhubung kulit aku. Ini kering banget. Jadi kalau kena sesuatu yang super matte itu rentan untuk cracking. Hari ini aku mau pake eyeshadow dari Emina Pop Roach. Tapi berhubung dia warnanya nggak ada yang cocok untuk warna transisi. Jadi aku mau pake makeover face contour kit ini. Aku ambil warna coklatnya untuk jadi warna transisi di mata aku. Jangan lupa kalau mau aplikasi in eyeshadow ditepuk-tepuk dulu. Supaya falloutnya nggak berantakan di muka kita ya. Sebenernya banyak banget yang nanyain kenapa sih pake warna transisi itu wajib di mata. Karena sebagai pemilik mata monolid warna transisi itu yang akan menentukan nanti seberapa besar eyeshadow kita di mata. Jadi supaya pas kalian melek eyeshadow kalian tetep kelihatan tapi nggak berlebihan kayak kueh lapis. Next aku bakalan tambahin dimensi di mata aku di bagian outer corner. Masih pake palette dari makeover ini. Cuman bedanya warnanya lebih ditingkatin intensitasnya. Pake kuas yang lebih kecil dan bentuknya lebih padat. Berhubung tema kita kali ini kan glam makeup. Tapi aku mau mempersilangkan nih si glam makeup sama trend eyeshadow yang kekinian. Kalian pasti tau namanya hello eyes kan. Jadi kalo hello eyes kita bikinnya pertegas dulu bagian-bagian pinggir mata supaya ntar pas aplikasiin eyeshadow selanjutnya itu udah lebih enak, lebih gampang. Kalo abis aplikasiin eyeshadow aku biasanya selalu ngeblend lagi semuanya pake kuas fluffy brush gini yang masih bersih. Supaya nggak ada harsh line-nya. Langsung aja aku mau pake warna yang paling tua nih dari si palette Emina. Ini aku aplikasiinnya tempatnya persis di tempat tadi kita aplikasiin si makeover tadi. Aku masih pake kuas yang sama by the way. Ini untuk lebih menggelap warnanya aja. Setelah aku aplikasiin warna paling tua tadi, ini kan keliatannya masih berantakan banget ya. Aku mau ngeblend lagi pake kuas yang sama kayak yang tadi aku ngeblend semuanya yang fluffy gini. Supaya lebih rapi, nggak ada harsh line-nya, supaya eyeshadownya instagramable. Lalu aku mau aplikasiin warna shimmer yang ada di sini. Tapi aku pake jari aja, aku pake jari manis. Karena kalo pake jari ini warnanya itu akan lebih keluar sih kalo warna shimmer kayak gini. Jadi dia nggak nempel di kuas gitu loh warnanya, lebih intense. Oke, jadi ini ala-ala hello eyes-nya udah jadi. Aku tapi mau ngeblend lagi nih pake brush yang tadi yang bersih. Supaya nggak ada celah pemisah antara yang tua dengan yang muda. Untuk nambahin kesan glam dan smoky-nya, aku mau tambahin ini Emina Ido Crayon Liner yang warnanya hitam. Aku bakal aplikasiin di tempat eyeshadow coklat ini. Aku timpa aja. Nanti kita blend pelan-pelan pake sponge yang ada dari sini. Aku sekarang mau aplikasiin eyeshadow di bawah mata. Aku pake kuas yang kecil banget, dia bener-bener precise. Dan aku ambil langsung warna yang paling tuanya. Untuk ngisi waterline di bawah matanya, aku mau pake eyeliner dari Emina lagi yang Ido Crayon. Ini kan bagian bawah mata aku yang di dalam belum keisi. Sengaja aku mau isi pake si NYX Jumbo Eye Pencil yang shadenya Milk. Supaya matanya lebih bright. Untuk di inner corner-nya, aku mau pake warna yang tadi nih dari palet Emina masih. Tapi pake kuas yang lebih kecil ya. Terus sekarang aku mau tambahin skot jaring untuk di bagian mata sebelah kiri. Kita liat ya cara pake skot jaring yang bener tuh gimana. Jadi kalo pake skot jaring itu harus pake lemnya. Dan kebetulan si Jack Will ini udah nyediain lem sama penjepitnya juga. Jadi praktis kan. Jadi ini kita lem aja di punggung tangan skotnya. Kalo udah di lem semua bagiannya, kita tunggu beberapa detik sampe lemnya rada tacky gitu. Terus kita ambil pake penjepitnya gini. Terus tinggal kita aplikasiin. Yang gak kalah pentingnya juga untuk kalian yang punya mata mau nulit itu pake eyeliner yang wing eyeliner. Ini aku pake Maybelline Hyper Sharp Power Black. Dia juga enak banget. Aplikatornya runcing. Jadi gampang untuk semua orang. Apalagi kalo kalian yang pemula. Aku bakalan pake dua bulu mata ini dari Blink Charm. Yang satu modelnya agak wispy. Yang satu modelnya ini natural. Aku bakal gabungin keduanya. Supaya matanya gak terkesan numpuk. Tapi tetep glam. Tahap terakhir di bagian mata. Aku mau pake mascara. Ini dari Maybelline Volume Express Turbo Boost Mascara. Tapi aku cuma mau pakein di bulu mata bagian bawah aja. Karena bulu mata bagian atas aku udah menyatu dengan bulu mata palsunya sih kebetulan. Mau contour muka pake Makeover Face Contour Kit. Aku ambil dulu warnanya. Aku mau contour hidung aku. Masih pake palette yang sama dari Makeover. Next, aku bakal pake blush on. Ini dari Innisfree Mineral Blaster. Warna 05. Sebenernya aku anaknya bukan anak blush on banget. Jadi biasanya aku kalo pake blush on tuh secukupnya aja. Gak yang sampe merah merona gitu. Terus biasanya aku sambil senyum. Aku mau pake highlighter. Ini part favorit aku sih pake highlighter. Aku pake dari Makeover. Yang Rich Glow kebetulan ini highlighter terbarunya dia. Next, aku bakalan pake lip balm dulu. Sebelum pake lipstick. Akhirnya kita sampai di tahap terakhir. Ini aku mau pake liquid matte lipstick dari Dear Me. Ini produk lokal by the way. Aku pake yang shadenya Dear Jenny. Ya, itu tadi video tutorial monolid dari aku. Kalo aku pribadi lebih suka sama hasil yang pake squat jaring nih. Soalnya kalo pake squat jaring itu lebih menahan dipetan mata untuk kita yang monolid. Tapi kalo untuk yang squat biasa menurut aku sih cocok untuk kalian kalo yang gak mau ribet. Karena kalo pake squat jaring kan tadi kalian udah liat harus dilem dulu, ditempelin, ditunggu kering. Tapi ya hasilnya emang lebih bagus sih. Jadi kalian terserah sih mau pilih yang mana. Mau yang praktis pake squat biasa. Mau yang ribet sedikit tapi hasilnya lebih oke pake squat jaring. Nanti komen ya di kolom di bawah kalian lebih prefer yang mana. Jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe, dan share juga seluruh sosial media yang kalian punya. See you on another tutorial video. Bye!